Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT Yang mana pada pagi hari menuju syiah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Yang mana kita bisa melakukan ataupun melaksanakan kegiatan perkulian Baik itu secara offline ataupun online seperti biasanya Dan salawat bersirutah salam tak lupa juga kita hanturkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma shallallahu alayhi wa'alaik sa'idina Muhammad Yang terhormat Bapak Dr. Tarsono MPD dan yang terhormat, Ibu Padila Ayuning Tias MPD dan juga yang sama-sama kita banggakan para teman-teman seperjuangan di jurusan TIAW ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 yang mana ada saya sendiri, ada Larana Dianteratinova dan ada teman saya, ada Tite Anggun Marcela yang mana pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudulkan tentang Permasalahan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai acara atau proses kekulian hari ini marilah sama-sama kita melapaskan lapas basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Tite Anggun Marcela, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama adalah perkembangan sosial yaitu kemampuan yang dimiliki anak, dimiliki dalam diri anak yang dimana anak mampu bersosialisasi dan mempunyai hubungan dengan orang lain, berperilaku yang sopan dan berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan emosi yang wajar. Selanjutnya, menurut Harlock tahun 1978, seri khas penampilan emosi pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, emosi anak bersifat sementara dan lekas berubah. Lalu, reaksi yang kuat terhadap situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang yang kuat. Ketiga, emosi itu sering timbul dan nampak pada tingkah lakunya. Keempat, reaksi emosinya bersifat individual. Yang kelima, emosi berubah kekuatannya. Selanjutnya, jenis-jenis dan identifikasi permasalahan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama itu ada temper tantrum atau yang biasa kita kenal dengan tantrum. Yang merupakan berlaku marah yang dimiliki anak secara berlebihan. Ini terjadi pada anak yang berumur 4 tahun. Perlaku ini muncul lebih sering kepada anak saat anak menginginkan sesuatu. Dengan cara seperti marah, mengamuk, memecahkan barang, dan sebagainya. Karena dengan itu, anak mengetahui keinginannya akan terpenuhi. Yang selanjutnya adalah pemalu. Pemalu merupakan emosi negatif yang ada pada diri anak maupun seorang anak yang sudah dewasa. Emosi pemalu yang negatif pada anak berdampak tidak baik untuk berumur. Berdampak tidak baik untuk berhubungan dengan orang lain. Karena emosi ini bisa menghambat dan mengganggu anak dalam berhubungan dan bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri anak yang memiliki perilaku pemalu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu anak lebih senang bermain sendiri. Lalu anak lebih senang menyendiri, pendiam, tidak berani tampil saat bermain, atau maju ke depan kelas. Yang selanjutnya adalah pembangkang. Pembangkang adalah perilaku yang tidak mau menuruti apa yang diperintahkan. Perlaku ini dapat dilihat pada diri anak seperti anak tidak patuh saat diperintah dan bersikap keras kepala. Seenaknya sendiri dalam melakukan hal-hal apapun dan tidak patuh dalam apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan selanjutnya adalah pembohong. Pembohong atau berbohong merupakan perilaku yang negatif yang dilakukan secara sadar. Perlaku ini muncul pada anak karena anak takut kalau dimarahi karena kesalahan yang mereka buat. Berbohong untuk mengatasi kekurangan yang ada pada diri anak itu sendiri. Dan yang terakhir itu penakut. Rasa takut merupakan bentuk emosi kecemasan. Jika rasa takut yang dialami anak sangat berlebihan, ini berdampak tidak baik pada anak. Karena perilaku takut yang berlebihan akan mengganggu aktivitas anak. Mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lara. Terima kasih. Baik, terima kasih T. Anggu. Selanjutnya akan saya sampaikan materi yaitu tentang faktor penyebab timbulnya permasalahan anak usia dini. Yang pertama itu ada pembawaan, yakni anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga, mencakup pola asu orang tua, keadaan sosial, ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada lingkungan sekolah, meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, alat bantu, kurikulum, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu ada masyarakat, mencakup pergaulan, norma, adat istiadat, dan lain-lain. Harapun cara penanganan masalah sosial emosional pada anak usia dini, yaitu ada mencari akar penyebabnya. Yaitu ada mencari akar penyebabnya dengan membuat anak merasa nyaman, lalu membantu anak mengatasi kecemasannya, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya, melakukan hal yang membuat anak tenang, mengalihkan anak dengan kegiatan yang lain, melindungi anak kemungkinan dari cedera, Jangan memberi reward, dan mengenali kebiasaan anak, dan menjaga asupan makanan anak. Selanjutnya yaitu menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi, yaitu terapi kartu emosi, terapi bermain, terapi tulisan tangan, terapi seni, dan terapi alat musik. Baik, itu tadi penyampaian dari kelompok kami. Apabila masih ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, untuk menutupi sesi pemaparan materi ini, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan nafas handala. Alhamdulillah. Baik, itu dia. Sekian dari kami. Apabila masih banyak kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon maaf pun. Kami akhiri, kebiasaan topik wadudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.